Intro Pasca adanya aksi demo yang dilakukan oleh ribuan perangkat desa se-Indonesia, pemerintah memutuskan untuk menaikkan gaji perangkat desa dan disambut baik oleh beberapa kepala desa di daerah. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memastikan perangkat desa di seluruh Indonesia akan segera menikmati perbaikan kesejahteraan dan pemerintah pun memutuskan untuk menaikkan gaji perangkat desa. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2015, gaji PNS golongan 2A adalah sebesar Rp1.926.000 dan serta gaji perangkat desa akan disetarakan dengan gaji PNS golongan 2A. Keputusan Presiden tersebut mendapatkan apresiasi di kalangan pemerintah desa yang berada di wilayah Kabupaten Majulengka. Kami juga selaku perangkat desa sangat menyambut gembira dengan adanya keputusan Presiden bahwa memang perangkat desa itu kalau bisa dibilang penghasilannya masih kurang mencukupi. Mengingat semua kebutuhan sudah memerlukan biaya yang cukup besar dan juga kalau misalkan mengingat beban kerja masih belum setara dengan apa yang kami kerjakan di desa dengan beban yang begitu banyak namun dengan penghasilan istilahnya yang masih belum cukup khususnya bagi penghidupan kami secara ekonomi di keluarga. Di perangkat desa saya sangat mengapresiasi karena memang yang dirasakan dengan beban kinerja perangkat desa memang belum cukup. Dan itu menjadi keharusan kalau betul-betul pemerintah pusat memperhatikan perangkat desa. Karena beban kerja yang sangat berat, belum lagi personil yang kurang. Contohnya di desa kan ada kasih-kasih, sementara kasih sebagai kepala seksi juga tidak punya asisten. Dengan beban kerja yang begitu banyak kami mengurusi pekerjaan-pekerjaan di berbagai tukok si pamong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!